Masih di I News Malam, Pemirsa Presiden Joko Widodo bertemu ibu-ibu nasabah program Mekar atau program membina ekonomi keluarga sejahtera di Kemayoran Jakarta Pusat. Jokowi mendengarkan pengalaman sejumlah ibu yang mengalami kemajuan usaha berkat program Mekar. Presiden Joko Widodo menemui ratusan nasabah program Mekar atau program membina ekonomi keluarga sejahtera di Kemayoran Jakarta Pusat. Jokowi menyampaikan tiga kunci sukses kepada para nasabah program Mekar yang mayoritas merupakan kaum ibu, yakni jujur, disiplin, dan kerja keras. Jokowi juga mengajak sejumlah nasabah program Mekar naik ke atas panggung untuk berbagi pengalaman usaha. Sebagian besar nasabah mengaku mampu mengembangkan usahanya setelah mengikuti program ini. Karanganyar. Karanganyar? Oh, Karanganyar. Oke, jadi Karanganyar. Dapat berapa juta? Tiga juta. Tiga juta usahanya apa? Tadinya orang pesen jamu, saya kirimin, orang pesen jamu. Orang pesen jamu. Saya kirim-kirimin. Pesen jamu itu gimana? Ada orang datang ke Bu Yuni? Minta jamu. Minta jamu. Saya anterin. Dianterin. Sekarang? Sekarang jualan 3 juta, saya jualan PMP, buka warung sendiri. Sebelumnya. Sebelumnya jamu, sekarang PMP tambah jamu. Program Mekar membidik ibu-ibu atau kaum perempuan dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Mereka diberi pinjaman modal usaha dari Permodalan Nasional Madani atau PNM. Besaran modal mulai dari 2 juta hingga 5 juta rupiah per keluarga. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Bagus Prasetya Adi, AINews, melaporkan. Sementara itu, kebawirsa calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menerima dukungan dari alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia atau APTSI di Jakarta. Dalam bidatonya, Prabowo kembali berbicara soal keterburukan situasi ekonomi Indonesia. Ribuan orang yang tergabung dalam alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia atau APTSI, mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019. Mereka mendambakan perubahan Indonesia di tangan Prabowo Sendiaga, terutama bidang ekonomi dan penegakan hukum. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais, Akademisi Ihsanuddin Nursi dan Roki Gerung, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adyaksa Daud. Dari Jakarta, Disa Amora, Muhammad Hoirudin, AINews melaporkan.